Beralih ke informasi lain sodara kode Dasi Kuning yang dikenakan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di komentari Partai Golkar. Partai Golkar mengklaim Presiden Jokowi dan keluarga semakin dalam memasuki lingkungan Partai Golkar. Partai Golkar kembali angkat bicara soal hubungan dengan Presiden Jokowi Dodo yang diklaim semakin dekat dengan lingkungan keluarga besar Partai Golkar. Seolah tak mau kalah dengan PAN, yang menyebut Jokowi masuk ke PAN, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bilang kedekatan Jokowi dengan Golkar tampak dari pilihan Dasi berwarna kuning yang dikenakan Jokowi beberapa waktu lalu. Erlangga juga menyebut putra sulung Jokowi, Gibran Raka Bung Raka yang juga jadi cawa presusungan Partai Golkar kerap ikut kegiatan internal Golkar di sejumlah daerah. Sementara Jokowi sendiri mengaku nyaman mengenakan Dasi berwarna kuning. Ini kan Pak Keluarga Jokowi, Pak. Ya Pak Jokowi sudah pakai Dasi kuning, Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara Ampi di Manado. Jadi sudah sangat dalam-dalam keluarga besar Partai Golkar. Tapi klaim Golkar dibantah Hasto Kristianto, sekjen PDI perjuangan yang jadi tempat Jokowi bernaung. Hasto menilai Dasi kuning Jokowi adalah hal wajar dan bagian dari bonus yang diberikan Jokowi pada Golkar karena tidak ada kader dari Golkar yang maju dalam pilpres kali ini. Presiden pakai Dasi kuning ya wajar karena Golkar ini kan sebenarnya parti yang cukup lama. Sudah kenyang asam garam politik. Dan kemudian tidak ada kader Golkar yang maju. Sehingga kalau dikasih bonus Dasi kuning itu kan ya wajar lah. Ya, itu kan artinya Golkar sudah mengalah. Sehingga tidak ada kader dari partai sebesar Golkar yang maju dalam calon presiden maupun calon wakil presiden. Kabar kedekatan Jokowi dengan partai lain selain PDI perjuangan sebenarnya bukan kali pertama berhembus. Sebelumnya, Ketua Umum Panjul Kifli Hasan saat melakukan kampanye di Labuan Bajo pada 9 Desember lalu menyebut Jokowi telah masuk ke Partai Amanat Nasional. Presiden Jokowi pun buka suara. Jokowi bilang saat ini PAN merupakan partai koalisi pendukung pemerintah. Sehingga Jokowi mengartikan yang dimaksud Julhas adalah dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PAN. Partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah. Jadi PAN itu masuk ke keluarga kita. Kalau kita jadi keluarga PAN kan juga. ya sama saja kan. PAN masuk ke keluarga kita, kita masuk ke keluarga PAN. Hingga kini, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDI perjuangan. Namun belakangan hubungan PDIP dengan Jokowi jadi sorotan pasca majunya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dari Partai Gerindra yang jadi rival politik PDIP. Tim Liputan, Kompas TV